Sistem Pernapasan Pada Hewan Seperti yang ada pada gambar Yaitu hewan, manusia, dan tumbuhan Makhluk hidup memerlukan oksigen untuk bernafas Untuk lebih jelasnya kita perhatikan baik-baik ya Nah ini ada gambar Dayu yang sedang mengamati ikan Dayu bertanya, apa yang dilakukan ikan-ikan dengan selalu membuka dan menutup mulutnya? Supaya kita bisa menjawabnya Dengarkan apa yang ibu sampaikan Oke Pernapasan Pada Hewan Yang pertama kita akan belajar tentang alat dan sistem pernafasan pada cacing tanah atau fermus Yang kedua alat dan sistem pernafasan pada serangga Nama lainnya Insekta Yang ketiga alat sistem pernafasan pada ikan atau pisces Yang keempat alat dan sistem pernafasan pada amfibi Yang kelima alat dan sistem pernafasan pada reptil Yang keenam alat dan sistem pernafasan pada burung atau aves Dan yang ketujuh alat dan sistem pernafasan pada mamalia Kita belajar yang pertama pernafasan pada cacing tanah Nah ini adalah gambar cacing tanah anak-anak Cacing tanah bernafas melalui kulitnya Ya ini kulitnya nih Kulit cacing selalu basah dan berlendir Untuk memudahkan penyerapan oksigen dari udara Cacing menyukai tempat yang lembab Kita lanjut lagi Di bawah permukaan kulit yang tipis terdapat pembuluh udara Saat udara masuk melalui kulit Oksigen diikat oleh darah Pada darah cacing terkandung hemoglobin Sehingga mampu mengikat oksigen Oksigen yang diikat oleh hemoglobin Lalu diedarkan ke seluruh tubuh Zat sisa pembakaran berupa karbon dioksida dan uap air Dikeluarkan dari tubuh Juga permukaan kulit Nah ini merupakan Gambar Struktur pada cacing Pernafasannya Kita lanjut Ke alat dan sistem pernafasan pada serangga Atau insekta Alat pernafasan serangga berupa trachea Yaitu sistem tabung yang memiliki banyak percabangan di dalam tubuh Percabangan trachea disebut tracheola Trachea mengedarkan oksigen langsung ke semua sel tubuh dan organ Serta menyerap karbon dioksida dari semua sel tubuh Ini merupakan sistem trachea pada lebah madu Ini merupakan sistem trachea pada lebah madu Udara memasuki trachea melalui pori-pori kecil di permukaan tubuh serangga Yang disebut spirakel Selanjutnya Selanjutnya Udara beredar melalui pembuluh darah kecil Sel-sel tubuh mengambil oksigen langsung dari pembuluh udara kecil itu Karbon dioksida dari sel akan mengalir ke tracheola Lalu dibuang melalui lubang spirakel Nah kita lanjut ke alat dan sistem pernafasan pada ikan Ini merupakan anatomi insang ya Insang itu adalah alat pernafasannya ikan Ikan bernafas dengan organ khusus mirip dengan saringan yang disebut insang Insang ini berbentuk lembaran tipis berwarna merah muda dan selalu lembab Nah insang terdapat di belakang rongga mulut Pada kedua sisi kepala ikan Biasanya insang dilindungi oleh selaput atau rangka yang disebut tutup insang atau operkulum Operkulum ini yang melindungi insangnya ya Di balik tutup insang terdapat 4 deret insang yang saling tumpang tindih Pada insang terdapat pembuluh darah halus Fungsi pembuluh darah halus adalah Menyerap oksigen yang terkandung dalam air Dan melepaskan karbon dioksida dari darah Insang juga berfungsi sebagai alat pengeluaran garam-garam dan penyaring makanan Nah ini ada gambar Gambar kiri menunjukkan pernafasan dimulai dari mulut ikan membuka Dan rongga mulut mengembang untuk mengisap air Gambar anak panah yang biru ini menunjukkan aliran air masuk ke dalam rongga mulut Lalu untuk gambar yang sebelah kanan Menunjukkan saat mulut ikan menutup Dan tutup insang membuka Gerakan mulut ikan dan tutup insang itu secara bersamaan memompak air keluar dari rongga insang Anak panah biru menunjukkan aliran air keluar melalui insang Hewan amfibi adalah hewan yang hidup di darat dan di air Contohnya adalah katak Saat berupa kecebong, katak hidup di dalam air dan bernapas menggunakan insang Sama seperti ikan Insang kecebong terletak di luar tubuhnya Dan terdiri atas lembaran-lembaran kulit halus mengandung kapiler darah Nah ini merupakan gambar kecebong Ingat ya, kalau masih kecebong, bernafasnya menggunakan insang yang terdapat di luar Nah saat berumur 9 hari, kecebong bernafas menggunakan insang dalam Insang dalam akan menyusut seiring mulai berfungsinya paru-paru Dan katak muda pun tumbuh menjadi katak dewasa Katak dewasa bernafas menggunakan paru-paru dari permukaan kulit Di dalam paru-paru terdapat banyak gelembung udara yang sangat kecil Berselaput dan penuh dengan kapiler darah Di dalam gelembung udara, oksigen diserap dan karbon dioksida dikeluarkan Selain dengan paru-paru, katak juga bernafas dengan kulit Permukaan kulit katak selalu basah agar memudahkan penyerapan oksigen dari udara Sekarang kita lanjut ke alat dan sistem pernafasan pada reptil Hewan yang termasuk jenis reptil adalah ular, kadal, cicak, buaya, dan biawak Reptil bernafas menggunakan paru-paru Udara masuk melalui hidung, lalu ke batang tenggorokan, kemudian ke paru-paru Paru-paru reptil terletak di dalam rongga dada dan dilindungi oleh tulang rusuk Paru-paru reptil sederhana dengan beberapa lipatan dinding yang dapat memperbesar permukaan paru-paru Namun, paru-paru buaya dan kadal lebih kompleks Dengan beberapa belahan dan bertekstur seperti spons Pada reptil yang berkubang di air, contohnya buaya Lubang hidungnya dapat ditutup selama menyelam Dengan begitu, air tidak akan masuk ke dalam paru-paru Oke, sekarang kita lanjut ke alat dan sistem pernafasan burung Nama lainnya, Aves Burung bernafas dengan sepasang paru-paru Paru-paru burung terletak di dalam rongga dada Udara yang mengandung oksigen masuk melalui lubang hidung pada pangkal paru sebelah atas Selanjutnya, udara masuk ke pembeluh udara yang disebut trachea Dari trachea, udara sebagian masuk ke paru-paru dan sebagian lagi masuk ke kantong udara Nah, kantong udara ini dibedakan menjadi dua Kalau kantong udaranya terisi disebut inhalasi Nah, kantong udara kosong namun paru-paru terisi disebutnya ekshalasi Kantong udara berfungsi sebagai tempat menyimpan udara Saat tidak terbang, burung menghirup udara sebanyak-banyaknya Udara yang dihirup itu kemudian disimpan di dalam kantong udara Saat terbang, burung tidak lagi menghirup udara Melainkan mengambil dari kantong udaranya Kantong udara juga membantu burung saat terbang Membantu mencegah hilangnya panas tubuh yang terlalu besar Dan memperkeras suat Oke, kita lanjut ke alat dan sistem pernafasan mamalia Ini yang terakhir ya anak-anak Mamalia itu adalah jenis hewan yang menyusui anaknya Dibedakan menjadi Yang pertama, ada mamalia darat Misalnya kambing, sapi, kerbau, dan kuda Lalu yang kedua, ada mamalia air Contohnya paus, duyung, dan lumba Nah ini adalah contoh mamalia darat pada kuda Alat pernafasan mamalia darat terdiri atas hidung Hidung, pengkal tenggorokan, batang tenggorokan, dan paru-paru Sedangkan alat pernafasan pada mamalia air Hidungnya dilengkapi dengan katup Jadi, kalau mamalia tersebut menyelam Maka katupnya akan tertutup Sebaliknya, saat mamalia tersebut muncul ke permukaan air Maka katup akan terbuka Saat itulah mamalia air akan menghirup oksigen Serta mengeluarkan karbon dioksida dan uap air Oke, cukup sekian sampai disini ya anak-anak Kita bertemu lagi esok hari Bye-bye Kamsahamida